Sucat menawarkan untuk mengantar Aruna pulang, tapi Aruna menolak dan Sucat menolak. Sucat pun pergi duluan. Wasin menyuruh Aruna yang menyetir karena Wasin merasa pusing. Di dalam mobil, Wasin hanya diam saja. Kemudian di apartemen, Kanya mabuk dan Tada memegangnya. Kanya muntah dan terbaring di lantai. Tada terlihat kesal. Tada harus membereskan semua muntahannya, Kanya. Paginya, Munin membawa Aruna ke tempat kerjanya. Munin mengatakan Aruna setuju bekerja sama dengan mereka. Tim mereka mengatakan bahwa mereka masih ingin lihat lagi bagaimana perkembangannya. Munin menjawab dia percaya dan yakin ini akan menjadi luar biasa. Jika empat episodenya bagus, maka dia akan menaikkan tarifnya. Setelah selesai, Aruna mengatakan jika ada yang lebih baik dari dia tidak apa-apa. Tapi Munin mengatakan bahwa dia sudah yakin pada Aruna. Aruna berterima kasih dan akan melakukan yang terbaik. Aruna pun pamit pulang. Tim Munin bertanya apakah itu mobil Aruna? Bukankah dia hanya seorang ibu rumah tangga? Dia bukanlah ibu rumah tangga biasa. Bukan hanya mobilnya yang bagus. Percayalah, mereka kagum dengan Aruna. Kemudian, saat Tadda tiba di kantor, Chad menghampiri Tadda dan bertanya apakah kanya akan datang. Tadda menjawab, iya, kanya akan datang terlambat. Kenapa? Chad menjawab bahwa Tuan Suciat memperkerjakan peserta pelatihan baru untuk Tadda. Dan dia menunggu Tadda. Tadda menjawab, baguslah karena dia banyak pekerjaan. Kemudian, terlihat para karyawan menyambut peserta magang yang cantik dan seksi itu. Dia menyapa Tadda dan Tadda masuk ke ruangan Suciat. Tuan Suciat mengatakan bahwa Tadda harus bekerja sama dengan anak magang baru. Dan awasikannya karena kanya tidak seperti Aruna yang sabar. Kemudian, Tadda memberitahu Suciat bahwa dia sudah bercerai dengan Aruna. Suciat mengatakan bahwa itu adalah keputusan Tadda dan itu adalah kehidupan pribadi Tadda. Tadda hanya menganggu. Kemudian, Tadda memberi arahan pada anak magang baru. Anak magang mengatakan saat ini dia sudah siap dan mereka pun pergi. Saat mereka pergi, kanya melihatnya. Kanya pergi bertanya pada Min siapa yang pergi dengan Tadda. Min menjawab itu adalah anak magang baru. Namanya Ploysai. Kanya marah-marah dan mengatakan kenapa tidak ada yang memberitahunya. Min menjawab memangnya siapa kanya harus diberitahu. Kanya menjawab bahwa dia adalah istri Tadda dan Tadda sudah bercerai dengan Aruna. Kanya perlu tahu semuanya karena saya adalah istri Tadda. Min kaget mendengarnya dan karyawan lain mendengarnya menggosipkannya. Saat Kanya keluar, dia mendengar karyawan laki-laki membicarakan Ploysai dan membandingkannya dengan Kanya. Ploysai lebih cantik dari Kanya. Kanya sangat kesal mendengarnya. Kemudian saat Ploysai dan Tadda akan menemui klien, mereka bertemu Munin. Tadda menyapa Munin. Tadda menyuruh Ploysai masuk duluan. Tadda menanyakan kabar Munin. Munin menjawab dia baik-baik saja dan dia bekerja sebagai editor untuk majalah online. Munin juga meminta Aruna bekerja sama dengannya. Tadda kaget mendengar itu. Kemudian Munin pamit pergi. Sementara itu, Aruna menjemput bosnya Wasin. Biasanya Wasin sudah berada di depan. Tapi hari ini tidak ada. Aruna menelpon Wasin. Wasin dengan tubuh yang lemas dan pucat mengangkatnya. Dan tiba-tiba Wasin pingsan. Aruna yang khawatir meminta petugas keamanan membuka pintu apartemennya. Tapi pintu dikunci dari dalam. Aruna sangat khawatir dengan keadaan Wasin. Kemudian Wasin keluar. Wasin terlihat sakit tapi dia mengatakan dia baik-baik saja dan kemudian mereka pergi. Saat sedang rapat, Wasin terlihat menahan sakit. Aruna menanyakan apakah Wasin baik-baik saja. Aruna meletakkan tangannya di kening Wasin dan Wasin demam tinggi. Tiba-tiba sekolah menelpon Aruna dan memberitahu bahwa Nuda jatuh dari ayunan dan pingsan. Wasin dan Aruna kemudian pamit pada klien mereka dan pergi ke sekolah Nuda. Nuda terbaring di ruang UKS. Aruna sangat takut dan khawatir. Wasin kemudian mengangkat Nuda dan membawanya ke ambulans. Nuda dibawa ke ruang UGD. Aruna menangis takut terjadi sesuatu pada Nuda. Wasin memeluknya dan menenangkan Aruna. Dan tiba-tiba Wasin pingsan. Para petugas medis segera mengangkatnya. Sementara itu Tada selesai memberi pelatihan pada Ploisai. Ploisai menggoda Tada. Tada kaget. Ploisai tersenyum dan pergi. Kemudian Aruna sementara duduk menunggu dokter. Saat dokter keluar Aruna menanyakan Nuda. Dokter mengatakan Nuda baik-baik saja tapi harus dirawat kinap dulu. Dokter juga mengatakan bahwa Tuan Wasin harus mendapatkan vaksin flu. Karena dia mengidap virus influenza O. Demamnya hampir 41 derajat Celcius. Kemudian Tada datang berlari ke rumah sakit dan bertanya bagaimana keadaan Nuda. Kenapa tidak memberitahu Tada. Aruna menjawab dia sibuk jadi lupa memberitahu Tada. Tada mengatakan dia mengetahuinya saat menjemput Nuda di sekolah. Kemudian Aruna pulang ke rumah untuk mengambil pakaian dan Tada menunggu di rumah sakit. Saat Tada sedang menunggu, Kanya menelpon Tada. Menanyakan kenapa Tada belum kembali ke kantor. Tada menjawab bahwa Nuda mengalami kecelakaan dan sekarang di rumah sakit. Tada harus menjaganya. Aruna sedang menunggu lift. Kemudian Kanya menelpon Aruna. Kanya marah-marah pada Aruna karena Aruna menggunakan anak untuk mendapatkan Tada kembali. Kanya mengatakan kepada Aruna bahwa dia berharap Nuda mati. Aruna sangat marah mendengar itu dan mengatakan bahwa dia tidak pernah ingin mendapatkan Tada lagi dan menutup telepon. Terlihat, Kang dengan heran mendengar percakapan Kanya di telepon. Kang menatap Aruna dengan tatapan yang aneh. Kemudian Aruna kembali dan menyuruh Tada pergi. Karena Kanya menelpon Aruna dan mengatakan hal-hal buruk tentang Nuda. Tada pergi dengan kecewa. Setelah itu, Nuda sadar dan mengeluh kepalanya sakit. Aruna langsung menenangkan Nuda. Nuda mencari ayahnya. Nuda menangis ingin ayahnya datang. Aruna menyuruh Nuda untuk istirahat. Tada tiba di apartemen. Tada marah-marah dan bertanya pada Kanya apa yang dia katakan pada Aruna. Kanya menjawab. Dia mengatakan untuk tidak menggunakan anaknya untuk mendapatkan Tada lagi. Tada mengatakan dia dan Aruna sudah bercerai. Jadi jangan ganggu Aruna lagi. Kanya mengatakan bahwa dia ingin semua orang tahu bahwa dia adalah istri Tada. Termasuk Plosai. Tapi Tada membela Plosai karena dia adalah anak magang baru. Mendengar itu, Kanya sangat histeris dan mengatakan bahwa Tada harus selalu mengangkat telpon dimanapun dia berada. Dan dengan siapapun, terutama dengan Plosai. Jika tidak, maka dia akan membuat masalah besar. Tada hanya bisa mengiakannya dan sabar. Besoknya, Aruna datang ke rumah sakit dengan membawa boneka kelinci kesayangan Nuda. Nuda mengatakan bahwa dokter memberitahu Nuda akan menginap di rumah sakit sampai tahun baru karena Nuda sakit tenggorokan. Kemudian Aruna pergi ke ruangan Wasin. Terlihat dokter sedang memeriksanya. Aruna bertanya pada dokter kenapa Nuda harus tinggal sampai tahun baru. Dokter mengatakan Nuda terjangkit flu dari Pak Wasin. Dan dokter pun keluar. Wasin minta maaf karena sudah menularkan flu. Aruna kemudian memakai masker. Wasin tertawa melihat tingkah Aruna. Kemudian terlihat Nuda berteriak tidak mau disuntik. Aruna memeluk Nuda agar perawat bisa menyuntiknya. Setelah selesai, Aruna membersihkan Nuda. Nuda bertanya apakah Wasin juga mendapatkan suntikan waksin. Aruna menjawab, ya tentu saja. Wasin juga mendapatkan suntikan dan Wasin yang menggendong Nuda ke ambulans. Saat Aruna akan keluar, Aruna membuka tirai dan melihat ada boneka besar. Nuda juga terlihat kaget. Nuda mengatakan, lihat ibu itu ada boneka kelincinya besar sekali. Kemudian boneka itu berbicara. Halo, saya Kun Wasin. Orang yang menularkan flu padamu. Saya minta maaf ya. Nuda menjawab, bagaimana denganmu? Wasin keluar dan mengatakan, iya. Saya juga disuntik bahkan sampai tiga kali. Maafkan aku ya. Kemudian Nuda memaafkan Wasin. Terlihat Aruna tersenyum. Kemudian di dalam kantor, Ploy sedang membuat kopi sambil menelpon. Ploy mengatakan bahwa dia sangat baik, lucu dan dewasa. Aku sangat ingin mendapatkan dia. Terlihat di belakang, Kanya mendengarnya. Saat Ploy berbalik akan pergi, dia melihat Kanya. Kanya bertanya apakah Ploy adalah anak magang tada yang baru. Ploy menjawab, iya. Ada yang perlu saya bantu. Kanya menjawab, tidak. Aku hanya ingin mengingat wajahmu saat akan pergi. Ploy mengatakan, tidak sulit mengingat wajah saya. Dia menunjukkan wajahnya, kiri, kanan, atas, bawah. Kanya terlihat kesal dan mengatakan, saya Kanya. Ingat saja namaku. Ploy pergi dengan dingin. Di ruangan tada, Ploy membawakan kopi untuk Min dan tada. Kemudian Kanya menelpon tada. Tada mengatakan pergi sendiri saja karena tada masih bekerja. Kemudian Ploy mengatakan saat dia sedang membuat kopi, dia bertemu seseorang yang bernama Kanya. Dia menyuruhku untuk mengingat namanya karena itu sangat penting. Apakah saya harus bekerja sama dengannya juga? Tada kaget tidak bisa berkata apa-apa. Min kemudian mengatakan bahwa dia adalah teman pak tada. Bukan apa-apa. Min mengalihkan pembicaraan tentang acara pertukaran hadiah. Tada menyutujui ide Min. Kemudian tada dan kanya sedang makan siang. Tada terlihat buru-buru makan. Kanya bertanya kenapa buru-buru makan. Tada menjawab dia masih banyak pekerjaan. Kanya bertanya lagi tentang anak magang baru. Tada hanya diam saja. Kemudian Chad datang dan memberikannya tugas sampai besok. Kanya mengiyakannya. Chad juga bertanya apakah Tada mau menjenguk Nuda. Karena Chad dan Tari juga akan kesana. Bosnya Aruna Kunwasin juga di rumah sakit. Kanya mengatakan bahwa Aruna pasti menjaganya dengan baik. Kanya ingin ikut juga. Chad mengatakan ini rumah sakit bukan taman hiburan. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu dulu. Dan Chad pun pergi. Kanya terlihat kesal. Kanya pergi ke meja kerjanya dengan tumpukan dokumen yang harus dia kerjakan. Kanya sangat kesal. Di rumah sakit, Aruna menyuruh Wasin banyak istirahat. Wasin juga sedang bekerja di tempat tidurnya. Tiba-tiba ibunya Wasin datang. Ibunya menyapa Aruna. Wasin kaget dari mana ibunya tahu dia di rumah sakit. Ibunya mengatakan dia juga punya mata-mata. Wasin kemudian memperkenalkan Aruna dan ibunya. Aruna tersenyum melihat kedekatan Wasin dan ibunya. Dan Aruna permisi keluar. Ibunya mengatakan dia imut. Apakah dia yang kamu telpon waktu itu? Wasin terlihat malu. Ibunya menggodanya. Wasin menyuruh ibunya berhenti. Ibunya kemudian duduk. Wasin tersenyum menatap ibunya. Di tempat kerja, Tari mengatakan bahwa Tari dan Cat akan menjengkuk Nuda dan Pak Wasin hari ini. Aruna juga akan pergi. Aruna mengatakan bahwa Wasin menggendong Nuda ke ambulans padahal dia juga sakit. Dan di lain hari, Kun Wasin membelikan Nuda sebuah mainan besar dan terus meminta maaf pada Nuda tentang flu. Ketika dia bersama anak-anak, dia terlihat seperti mereka. Tari terkejut melihat Aruna ketika membicarakan Wasin. Tari mengatakan apakah ini mata atau bola disco? Mereka sangat berkilau. Apakah kamu sadar mereka berkilau saat membicarakan Pak Wasin? Dan kemudian bersambung. Apa yang terjadi pada Aruna ya? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.